Terima kasih Anda masih menyaksikan Kumpas Petang. Saudara Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki meyakini penetapan kasus Pegi sebagai tersangka melanggar prosedur. Dalam jawabannya, tim hukum Polda Jawa Barat menyebut penetapan Pegi sebagai tersangka sesuai prosedur dan sah secara hukum. Polda Jawa Barat meminta hakim untuk menolak permohonan praperadilan seluruhnya. Tim hukum Polda Jawa Barat ungkap hasil pencocokan wajah dan sidik jari Pegi dengan tersangka pembunuhan Vina di atas 90% identik. Menggunakan metode face comparison 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometri. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari dari AK23 dan dari database KTP Elektronik Dukcapil. Sementara kuasa hukum Pegi Setiawan menegaskan proses penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sesuai prosedur. Dalam sidang praperadilan hari ini, kuasa hukum Pegi Setiawan mempertanyakan prosedur gelar perkara yang dilakukan polisi. Karena polisi diduga tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Bahkan, sejak ditetapkan sebagai DPO hingga ditangkap polisi, Pegi tidak pernah diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka. Padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditukung dalam perkara AKU. Ibu Pegi Setiawan, Kartini yang hadir menyaksikan sidang pra-peradilan Pegi hari ini tetap optimistis Pegi menang dan bisa dibebaskan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Kartini masih meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sebagai seorang ibu, semoga Pegi cepat bebas. Amin. Amin. Saya optimis saja, optimis supaya Pegi bebas. Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya Kahvi akhirnya muncul ke publik usai menghilang di tengah kasus Vina. Pasren, sosok yang dinilai sebagai saksi kunci yang menjelaskan soal keberadaan para terpidana saat peristiwa pembunuhan Vina Eki terjadi. Kemunculan Pasren bertepatan saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Pasren dan anaknya hanya berada di dalam mobil dan menggunakan masker saat muncul ke publik. Kuasa hukum mengakui keberadaan Pasren dan anaknya sengaja dirahasiakan karena keduanya mengalami trauma dan takut sejak kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam kembali diselidiki polisi. Beberapa kali media mohon maaf, bukannya beliau tidak mau menemui media, karena beliau saat ini masih sifatnya trauma. Karena banyaknya dari orang Vina dikenal. Jangan-jangan bukan media, seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan gak tahu nih, mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum. Terkait dengan keberadaan beliau ini, kita rasiakan keempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif saat ini. Sudah daftar ke LPSK mungkin Pak? Itu rasiakan. Pasren dan anaknya terakhir terlihat oleh warga sekitar, usai keduanya menjadi saksi dalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi di rumahnya dengan lima tersangka kasus pembunuhan Vina yang gini telah menjadi narapidana. Kesaksian pasren kepada polisi dipertanyakan para narapidana, karena pasren tidak mengakui kelima terpidana kasus Vina berada di rumahnya dengan anaknya, Kak V, pada malam Vina dan Eki dibunuh. Sementara keluarga narapidana telah melaporkan pasren ke Baris Krim Polri atas jugaan kesaksian palsu. Tim Liputan, Kompas TV Saudara hari ini, Polda Jabar menolak semua dalil gogatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Polda Jabar meyakini penetapan Pegi sebagai tersangka dengan bukti yang cukup, salah satunya hasil identifikasi wajah dan sidik jari Pegi. Sementara, kuasa hukum yakin penetapan Pegi tidak sesuai prosedur karena salah satunya Pegi tidak pernah diperiksa sebagai tersangka hingga dilakukan penangkapan polisi. Bagaimana bukti yang diajukan kuasa hukum Pegi dan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan ini? Bisakah membebaskan Pegi atau justru memperpanjang proses hukum Pegi? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Prof. Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu, selamat sore. Prof. Nolak semua dalil. Apa yang Anda cermati, Prof? Ya, jadi dalam hal jawaban Polda Jawa Barat kita apresiasi karena pendekatan scientific. Artinya apa? Yang satu-satunya kunci adalah sidik jari. Tadi dikatakan sidik jari adalah identik. Sidik jari atau dengan ilmu daktiloskopi, ini tingkat hasil pelitian itu 2 juta orang baru mungkin sama. Jadi kalau itu memang sama, ada identifikasi, berarti akurat yang sekarang ini dilakukan penangkapan. Itu satu. Kemudian identifikasi yang lain adalah foto. Kalau foto sih mungkin agak bisa samar-samar lah. Foto kan bisa diedit dan sebagainya. Kalau nilai juga agak sulit, nilai itu juga bisa berubah. Kemudian kalau kaitannya buku-buku yang lain juga berubah. Tapi yang sangat menentukan adalah daktiloskopi sidik jari. Karena dalam ilmu pengungkapan perkara, sidik jari dan DNA itu 2 jenis pengungkapan yang tidak terbantahkan. Karena DNA terkaitan darah, sidik jari tentang jaringan, apakah bentuknya luk, ataukah bundaran, ataukah saringan. Ini sebagai bentuk kajian yang untuk menentukan. Makanya kalau ada kasus-kasus besar, biasanya dipulih tiba. Atau kasus-kasus yang menggunakan sarung tangan. Karena jangan sampai teridentifikasi. Begitu sidik jari ditemukan, ya berarti otomatis dugaan besar adalah pelakunya apa yang tertulis dalam sidik jari. Itu yang pertama tentang identifikasi. Nah, sekarang adalah geser pada prediksi bagaimana memperoleh bukti. Nah, memperoleh bukti ini perdebatnya panjang. Karena dalam situasi perbedaan kemarin, ada yang belum diperiksa, ada yang belum diperiksa, bagaimana berizinnya. Nah, itulah saya kira kalau sudah sidik jari, menurut saya, teman-teman penasihat hukum tinggal menguji pada cara memperoleh. Karena dalam pra-peradilan itu adalah memuji formil. Cara memperoleh bukti, memperlakukan hak sersangka sebagai bentuk eksaminasi ojak terhadap indikasi, clear kalau menurut saya berdasarkan daktiloskopi yang bersangkutan di dalam penguapan hari ini. Oke, Prof. Tapi ada tiga kejanggalan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Satu yang tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO, nggak pernah dipanggil, padahal ini kasusnya sudah 8 tahun. Kemudian juga tidak ada pemeriksaan awal. Kalau Anda melihatnya apakah kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum juga sebenarnya sama kuatkahnya untuk... Betul, Mbak Hendi. Kalau terkait mekanisme memperoleh, itu baru. Itu ada dua. Makanya di dalam kasus PG itu ada dua pendekatan. Pendekatan tentang subjek sudah dijawab. Ini kalau saya dari kajian kriminalistik, ya cukup lah itu untuk menentukan bahwa itu betul. Tapi dari kacamata untuk menentukan, lah ini problem. Itulah yang saya kira nanti teman-teman penasihat hukum bisa mengelabular sih apakah polda Jawa Barat dalam rangka menentukan bukti CPG Setiawan itu memperlakukan dengan betul-betul dengan cermat. Memperlakukan dengan syarat objektif-subjektif, syarat formal dan material, termasuk misalkan bagaimana penelidahannya, bagaimana penyidikannya, bagaimana penentuan tersangkanya. Nah, itu justru di dalam penentuan bagaimana pra-peradilan. Tapi masalah identifikasi adalah sebenarnya bukan pra-peradilan. Tapi menjadi jumbo kok, karena jangan sampai terjadi suatu kesatan. Ini yang menarik, mbak. Ada dua dimensi tadi, dimensi subjektif pelakunya dan dimensi objektif cara memperoleh untuk menentukan pelakunya. Oke, Prof. Tapi kan kalau dari alat bukti yang disiapkan oleh polda Jabar, misalnya dari identitas kependudukan, kemudian juga ada ijazah. Nah, tapi alat bukti ini cukupkah untuk membuktikan kalau memang PG yang saat ini ada di sidang adalah PG yang meruakan pembunuh di kasus Fina Daneki? Kalau data pendudukan, saya kurang yakin. Walaupun itu dengan daktiloskopi, karena nama bisa berubah, bisa. KTP juga demikian juga. Tapi kalau namanya sidik jari dengan daktiloskopi untuk melihat suatu bentuk rangkaian dari jaringan sidik jari, itu akurat. Tidak terbantahkan. Dari semua kasus penghilang jejak, mbak, begitu ditemukan sidik jari, gampang menentukan. Karena tadi saya katakan, pengungkapan dengan sidik jari itu merupakan sebuah yang optimal. Yang kedua adalah DNA. Makanya pendekatan yang kedua tergantung bagaimana cara memperoleh ini. Cara mendapatkan, cara menentukan. Karena kalau dalam perapurat gila, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk mendapatkan berbukti guna menentukan tersangka. Nah, konsep guna menentukan tersangka itu perdebatan nanti PG itu sudah diperiksa atau belum? Nah, kalau gila nggak bisa. Karena untuk diperiksa sebagai tersangka, paling dia di atas sebagai saksi. Itu sebagai kontrol dalam konsep sistem peradilan pidana due process of law untuk menentukan bagaimana kita meletakkan suatu hukum yang benar dalam menentukan sebagai tersangka. Nah, inilah perdebatannya nanti teman-teman penasihat hukum dan teman-teman dari Polda. Oke, artinya kalau Prof. Ipnu melihat dari jalan sidang perapuratan sejauh ini, apakah bisa diprediksi artinya hakim akan menolak permohonan dari tim kuasa hukum PG? Belum, belum. Kalau identifikasi ini sudah, salah, sudah. Tapi mekanisme untuk mendapatkan suatu bukti penentuan, ini ada problem. Kan, sejak kemarin kita lakukan bahwa perapuratan yang lain-lain ini tidak seperti perapuratan yang lain-lain. Kalau perapuratan yang lain-lain itu adalah identifikasi tersangkanya jelas, sudah tidak bentahkan. Nah, dalam kasus PG, identitas tersangkanya adalah DPO. Ini jadi problem. Nah, sekarang pertanyaan, DPO itu betul atau tidak? Ini mencoba teman-teman polisi membuat suatu daktiloskopi. Pertanyaannya, apakah pengujian benar atau tidak? Bukan salam. Oleh karena itu sebetulnya di sini juga nanti, dalam pengujian-pengujian lap 4 itu ada pembaling lagi sebetulnya. Ini kan menurut penutup penyitik, bahwa itu betul-betul PG. Bisa nggak penasihat hukum uji ulang? Oh, bisa sekali. Karena namanya suatu keterangan itu bisa memberatkan dan beringankan. Seperti kaitannya dengan otopsi juga, bisa dia otopsi ulang. Karena konsep untuk menyandingkan bahwa apa yang dilakukan itu betul dalam suatu kajian scientific. Oke, baik. Kita lihat nanti artinya jalannya sidang peraperalian PG. Terima kasih banyak. Guru Besar FH Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugro, sudah berbagi dengan kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Nga terwun.